Sementara itu sejumlah Taman Nasional di Jawa Timur pun berupaya mengantisipasi kebakaran seperti yang terjadi di Taman Nasional Bromo. Taman Nasional Merubetiri menghimbau pengunjung tak beraktivitas atau membawa barang yang bisa memicu kebakaran. Sementara Taman Nasional Alaspurwo membuat sekat bakar sekitar 20 km di jalur yang rawan kebakaran hutan. Mengantisipasi kebakaran, Taman Nasional Merubetiri yang terletak di Jember hingga Banyuwangi, Jawa Timur mengimbau pengunjung agar tidak melakukan aktivitas atau membawa barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dengan waktu kunjungan 24 jam, pengunjung yang berkemah tidak diperbolehkan membuat api unggun. Petugas Taman Nasional pun melakukan pengawasan selama 24 jam baik di lokasi wisata maupun seluruh kawasan konservasi. Ada pun potensi dan kekhasan Taman Nasional seluas sekitar 52.600 hektare ini adalah Banteng, Macantutul, Elang Jawa, Penyuh Hijau, dan Raflesia Zolengiriana. Aneka flora dan fauna yang ada di Taman Nasional harus dijaga serta dilestarikan. Kita harapkan untuk tidak melakukan aktivitas atau membawa segala barang yang dapat menimbulkan potensi kebakaran. Karena dengan terjadinya kebakaran ini akan memusnahkan atau menghilangkan sumber daya alam hayati dan seisinya. Dan juga kita senang-senang melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar kawasan untuk saling menjaga. Sementara Taman Nasional alas Purwo di Banyuwangi mengantisipasi kebakaran dengan menerapkan sistem patroli dan penjagaan selama 24 jam di semua resort dan unit. Ada pun patroli dilakukan oleh aparatur sipil negara dan non-ASN seperti masyarakat mitra polisi kehutanan dan masyarakat peduli api. Selain itu, petugas juga membuat sekat bakar sepanjang sekitar 20 km di jalur yang rawan terjadi kebakaran hutan. Karena berbatasan dengan laut, petugas juga memberikan sosialisasi kepada nelayan tradisional. Sementara untuk pengunjung, terdapat imbauan dan sosialisasi tentang waspada kebakaran di sepanjang jalur menuju Taman Nasional alas Purwo dan di dalam kawasan. Terkait waktu kunjungan, Taman Nasional seluas sekitar 44.000 hektare ini masih membatasi dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sudahkan untuk mengontrol pengunjung karena di kami tidak ada yang berkemah dalam kawasan. Kaitan dengan bahaya, misalkan menyalakan api di malam hari atau bagaimana karena jam kunjungan kami pagi. Nah, kami juga melakukan pemeriksaan barang secara acak, mbak. Memang tidak semuanya kami periksa ya, kan kebetulan di kami pengunjung terbesar satu selain wisata alam, juga ada pengunjung dalam tujuan religi, mereka siarah ke Pura, Luhur Kiri, Salaka, kemudian ada juga pengunjung ritual. Flora dan fauna yang harus dijaga di Taman Nasional alas Purwo mencapai 728 jenis tumbuhan, 51 jenis reptil, 45 jenis mamalia, hutan yang relatif masih utuh, serta masih banyak lagi. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Jawa Timur